selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua keluarga Lirboyo semua yang hadir yang saya hormati ini tadi saya diajari doa maksa Tuhan saya punya sanat yang mungkin lebih keren jadi ada seorang Arobi berdoa di Raudo ya Allah jika saya engkau jadikan orang soleh maka yang senang adalah kekasihmu jika engkau menjadikan saya orang fasek maka yang senang musuhmu yaitu iblis tinggal jenengan mau nyenangkan kekasihmu apa musuhmu akhirnya ada hatif ya sudah soleh saja soleh doa kok gitu artinya kalau seseorang soleh yang suka siapa? Rasulullah Rasulullah berstatus Habibullah Habibullah ya Allah kalau engkau jadikan aku orang soleh yang suka kekasihmu kalau aku jadi orang fasek yang suka musuhmu terserah jenengan mau menyenangkan musuhmu apa menyenangkan kekasihmu coba ampun terserah jenengan tentu pilihannya Allah menyenangkan kekasih Allah itu saya ijazahkan semoga gak diterima covid jadi kalau di ikhya itu ada kitab ada yang baca tinggal zaman mondok ngarokati apa enggak gak tahu saya resiko mondok memang gitu kata abah mun itu harus semuanya diharokati tapi kata abah mun ini sarang jangan harokati semua jangan maknani semua kalau dalil disini katanya kan apa itu jadi ilmu itu ibarat hewan liar supaya gak liar dicancang tapi kata abah mun nabok cancang kata abah mati jadi ini nah saya ini kan dikatakan Gus Kavavi tadi 7 murid ini saya seneng sekali karena memang saya jarang mau diundang pengajian umum karena diundang itu artinya akan makmur diperintah sehingga ini sekaligus maklumat yang gak merasa mbah guru jangan ngundang saya itu kualat nanti karena saya berkali-kali bilang hormat kia itu wajib kalau ngatur kia itu haram jadi aturan mainnya jelas hormat kia itu wajib seneng kiai wajib tapi kalau ngatur kiai haram ngatur itu ya fatwa begini saya ini baru neliti mungkin ini tahadus bin nikmat saya berkali-kali rembukan sama termasuk diantaranya sama Profesor Quresh Sihab itu mau menjadikan menhajul Quran itu mudah diantara kitab yang saya pelajari serius itu kitab Sajaratul Ma'arif nanti sebagian tak tinggal disini biar diajarkan gus riksa itu rencananya PSG pusat studi Qurannya Pak Quresh itu menerbitkan itu sementara ini sekarang di UI Universitas Sistam Indonesia saya juga mengajar kitab itu kitab itu begitu mudah menjadikan Quran itu pegangan kalau disini katanya mau dimilianalkan itu milenial itu itu begini misalnya begini ini saya beri contoh jadi peristiwa-peristiwa khusus yang ada di Quran itu ditabuhib secara umum jadi ini saya nanti tidak guyon supaya apa gus riksa tidak terlihat kalah karena kalau guyon-guyonan itu menang saya ini orang pantura saya miso saja ada dalilnya karena memang dalam tarikh-tarikh itu gitu ini Muhammad ponakan kamu kata orang-orang kafir semoga tidak ada yang menerjemah kitab itu mudah sekali misalnya begini saya beri sekian contoh mungkin 3-4 kalau seseorang itu harus manfaat dimana saja dia berdomisili terus beliau secara mudah bilang saya adalah orang yang hidup di mana-mana itu membawa berkat terus beliau memberi judul secara umum baguna fil'ibad bikullil bilat sehingga saya di Rembang di Lirboya atau dimana saja etikanya satu harus bermanfaat setidaknya manfaat kalau ada orang yang ingin menang ya saya ngaku kalah kalau ada orang yang ingin saya ada yang gak jadi murid ya oke saya jadi murid beliau enggak masalah karena bagian dari kesalian itu tawaduk pasti yang tawaduk jadi wali karena man tawaduk arofa'uhuwa yang kumoluhur jadi guru pasti gak jadi wali terus ada bab yang sesuai dalam konteks Indonesia itu juga dibabkan umum babu sadid dharo'a bab menutup pintu potensi-potensi yang gak baik terus beliau mengutip wala ta'ala wala tasubulladina itu'una min dunillahi faya subuhuwa ha'aduwam bi khairi ilm jadi dulu para sahabat sangking semangatnya berislam itu sangking semangatnya itu sering bilang jancuk lata jancuk uzat jadi ini gak jauh-jauh dari misaf karena memang sudah dicap tangkem elek tadi terus mereka tanya lalu kalau Tuhan saya jancuk bahayanya jancuk juga Tuhan kamu akhirnya Allah bilang kini Muhammad umatmu kandani ojo misoi bro lo kurbani aku makanya terus aneh ayat faya subuhuwa aduwam bi khairi ilm dan itu oleh Sheikh Izzuddin bin Abdissalam yang dikenal sebagai Sultanul Awliya itu dibapkan mudah sekali bagus jadi kalau kamu ingin Allah tidak dipisohi Islam tidak disakiti kamu jangan menyakiti agama lain itu bagian dari mencintai Islam jangan kira kita hormat sama agama lain karena ikhra itu bagian dari mencintai Islam terus mengutip sekian hadis sebagian riwayat ada yang baca layal ani terserah lah kalau nah hiya layal ani terserah apa khobar bimanal amri apa bacanya layal ani itu bisa dipaksul masail nanti jangan sampai seseorang itu misoi bapaknya kata para sobat bagaimana mungkin seseorang misoi bapaknya sendiri terus kata Rasulullah dia misoi bapaknya orang lain kemudian dibalas bapaknya di bisa ini penting saya utarakan jadi mudah sekali terus dibabkan dibab umum itu sehingga peristiwa yang khususiyah ini menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum dan Quran maupun hadis mengawal kita ilayomil kiamah karena kita tidak kehilangan setok untuk memaknai Quran dan hadis dengan cara yang diajarkan saya izudin bin hadis salam yang kita kenal beliau termasuk sultanul ulama contoh ketiga ini yang paling penting dan itu saya sering utarakan beliau bikin judul la yutra kul haq li ajilil batil kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena banyak kebatilan uniknya apa beliau pakai dalil saya yakin seorang dokter Riza pun tidak terlintas kalau itu ada meskipun bikin rumus istihad tadi yang tidak ada kembarannya karena ulama yang waras tidak ingin kembari rumus seperti itu memang tidak perlu dikembarin apalagi dosen-dosen ribakti itu tidak suka ini padunir akwat gaji kan itu kan dalih supaya ngirit mulai mulai kearap-arap gaji baru itu mesti kongkali sama bendara itu ada judul la yutra kul haq li ajilil batil itu uniknya beliau hanya dalil sofa dan marwah itu hakikatnya adalah termasuk siar-siarnya Allah maka siapa yang haji maupun umroh tidak apa-apa Allah dalam bahasa kan itu tidak apa-apa falajunah tidak apa-apa terus saja tawaf di situ memang dalam bahasa Quran tidak bahasa sa'i tapi pakai bahasa ayat tawaf kata sehizutin benadis salam di sofa ini ada isab nama berhala di marwah ada na'ilah juga nama berhala yang orang-orang jahili ya dulu ini menyembah dua berhala ini karena ada berhala mereka merasa risih kalau ibadah ritual tauhid di situ tapi kata Allah teruskan saja kamu tawaf di situ atau sa'i di situ artinya apa kebenaran tetap diperintahkan meskipun ada kebah tilan jadi gampang sekali terus beliau bikin judul la yutrakul hak kulia jilil batil barang hak itu tidak boleh ditinggalkan karena barang batil saya di mana-mana kalau boleh dikatakan fatwa kalau ada orang mati karena narkoba atau karena mendem atau karena koplo atau karena apa oplosan itu kita sebagai kiai datang saja tapi tidak harus kiai yang top-top kayak gusir-gusir salah satu kiai datang karena sekali kita tidak datang mereka akan menciptakan tradisi baru dalam penguburan sekiai ratakong soleh-soleh ratakow dipendam alam mereka didekno diminum sehingga kita datang ini karena apa sebetulnya demi melaksanakan syariat islam memperlakukan jana zatuh muslim kita kelola secara islam meskipun mangkel kita mangkel mati mati-mati pas sujud kan keren atau mati karena gaji terlambat kan keren ini mati kok atau mati karena miskin telat gaji kan keren tirakat lah kona'ah betul ini mas-mas kalau yang mencintai babak ada kesampean sahit cinta itu juga sahit asal tidak pernah melihat tidak pernah SMS ngempetok itu kalau mati itu sahit tapi syaratnya tidak melihat tidak SMS tidak WA pokoknya ya pokoknya seperti itu nah ini penting saya utarakan saya pernah diundang salah satu acara akad neka itu yang ngundang itu nanggap ketoprak terus nanti ada ketoprak di rumah saya tapi jaringan gak usah lihat itu tapi jam 9 ngakatkan anak saya ya saya datang pas itu memang gak ada wilir saya datang itu sudah ada biduanya banyak disitu kenapa saya datang pikiran saya tadi kalau kiai tidak menyaksikan akad neka nanti mereka bisa bikin cara akad dengan cara mereka sendiri sehingga takbir-takbir yang di feke misalnya wali matul ursi itu kalau ada ikhtilatur rizalwan nisa haram hadir itu gak pernah dilakukan oleh guru-guru kita setahu saya bahamun bapak saya guru-guru kita meskipun ada ikhtilatur rizalwan nisa mereka kalau ada wali matul ursi asal gak ada uzir itu datang karena layutrakul haku liajlil batik padahal jelas dibajuri di anato talibin jika hunaka muharramun harum al-kudur entah kalau saya baca khurrim al-kudur atau harum al-kudur gak tahu ini kan bisa debat ini karena saya santri sarang jadi kalau baca dua kali harum al-kudur atau khurrim al-kudur tapi kalau yang santri sini mau gak mau ya menurut harokatnya guru tadi resikonya nurut itu harus ikut harum apa khurrim kalau saya karena gak gak dimaknani jadi ya bingung bingung maksudnya bingung milih saking banyaknya ilmu bukan bingung karena goblok bukan ini penting saya utarakan jadi judul itu penting sekali contoh keempat seorang yang terpercaya itu boleh cari pangkat di pemerintahan beliau dalilnya gampang sekali Yusuf ketika merasa mampu mengendalikan ekonomi ketahanan pangan zaman itu beliau matur ke Aziz ke penguasa Mesir jadikan saya sebagai pengelola hasil bumi ini hafizun alim saya ini orang terpercaya saya ini orang yang pinter maka ngaku pinter itu boleh asal pinter betul karena Nabi Yusuf bilang ini hafizun alim ini sudah 4 sampai berapa 7 sampai 7 5 nanti ilmunya habis jadi saya mohon nanti kitab itu saya tinggal satu tolong dipelajari teman-teman supaya apa ya ada cara mudah dan kitab itu pernah dibaca saya hina keememun di sarang pernah tak bawa ke Jakarta saya diskusikan dengan Pak Profesor Kurey Sihab terus sekarang juga dalam proses diterjemah tapi saya mohon ini yang gak penting terjemahnya itu gak penting ini anak-anak Lirboyo kan bisa ngertikan sendiri bukan sekedar terjemah tapi ngertikan itu unik cara memahami itu unik sekali dan mudah jadi setiap peristiwa khusus itu diberi judul umum nah barokannya judul umum ini Quran itu menjadi ngawal kita ilah yaumil kiam tapi kalau itu kamu anggap ini peristiwa Yusuf ini peristiwa Yaakob peristiwa Ibrahim maka seakan-akan Quran itu tidak untuk kita makanya tadi misalnya walata subulladina dibabkan babusat itu semudah itu segampang itu sehingga dalam kitab Minyajul Abidin diterangkan ada seorang wali yang takut dosa karena banyak perempuan cantik yang pakai celana pendek banyak mulut di dunia itu singkat cerita dia uslah dia santai-santai di gunung makan rumputan terus ada wali yang kelasnya lebih tinggi kamu disini ngapain uslah kenapa meninggalkan dosa terus digocelot sama wali yang lebih senior kira-kira saya gocelot ke seriksa kata si wali yang lebih senior tadi tarot sebetulnya kamu itu tidak menghindari dosa tapi malah parah ketika umat tidak kamu pimpin artinya membiarkan dipimpin kelompok lain dan itu bisa orang ahli bid'ah bisa orang kafir bisa yang lebih menyesatkan jadi uslah itu tidak solusi ini pentingnya pembanding jadi gak apa-apa nanti setelah saya ngisi dikasih kesempatan untuk bully saya gak apa-apa saya terlalu sakti untuk dikalahkan jadi artinya muhibin saya itu gak ngefek kalau saya diadili siapa? kusriksa gak ngefek jadi menurut saya nanti kasih kesempatan untuk diadili saya terus setelah itu selesai saya ada jawab lagi sebagai latihan calon wali itu harus sabar jadi wal-kathimin al-ghaito wal-afina aninnas jadi selasa dibully nanti saya bilang sudah saya maafkan wassalamualaikum terus gitu terus contoh yang paling ekstrim gini ada contoh babu jawa zinnami mahlimah selahatin babu boleh adu-adu adu-adu itu mengadukan satu peristiwa yang buruk ke orang lain karena masalahat itu contohnya unik sekali saya ini bingung masa ada namam atau namimah kemudian ditoleransi terus beliau pakai dalil musa saya ini pegawai kerajaan fir'on saya termasuk perwira di kerajaan fir'on saya tahu rapat tadi malam itu memutuskan menangkap kamu untuk dibunuh maka kamu harus secepatnya keluar dari mesir itu kan sebetulnya tipikalnya agak namimah adu-adu tapi limas lahatin itu mudah sekali kita pilih jadi saya mohon anak-anak tribakti yang mau mengkaji koran ingin alim pakai kitab itu saya jamin kalau khatam pasti alim khatam paham maksudnya daripada sampai pakai metode usul feke itu keruatan karena selain judulnya sudah ruwet lubul usul itu sudah ruwet dulu saya ngaji di sarang itu satu kelas itu semuanya dapat empat kecuali saya tidak dapat nilai karena gurunya bingung biji tidak tahu bingungnya itu karena dianggap terlalu alim terlalu goblok tidak tahu saya yang saya usul feke saya itu tidak ada nilainya begini kalau dalam usul feke kan begini ya ini agak menghormati pasca sarjana jadi agak-agak ruwet biar kesannya itu ya intilah kita tahu pinter kalau guyon terus itu kan menganggap sambilan itu isalnya paham guyon jadi kangengani orang seperti orang guyon terus tapi ini agak serius begini misalnya saya sebagai kiai mundang Zahed kamu ke sini saya jelas nebut Zahed ke sini ada tamu sebetulnya saya ingin Zahed apa ingin mincah dalam siapa saja asal bisa ngelayani tamu Zahedun itu Zikrul Ba'di Wa Irodha Tilkul apa Zikrul Zahedin Vaini itu kan jadi perdebatan di ilmu sulfeke ketika Zahed tidak ada terus disitu ada pelayan yang bernama Bakar Umar tidak datang pasti kayaknya marah yang sombong santriku tidak tahu tidak ada yang murah terus misalnya anak-anak bilang Pak Yayi Anda kan tadi manggil Zahed tidak manggil kita yang goblok maksudku ada yang menyebabkan orang itu Zahed bakar Umar artinya gini menyebut aktor dalam Quran atau hadis itu apa itu bagian dari Zikrul Ba'di Wa Irodha Til sehingga semua peristiwa di Quran itu menyebut Fir'an berarti mewakili orang toho orang yang lajut menyebut Musa mewakili orang baik apa bagaimana itu jadi perdebatan itu di di kitab usul feke itu penjelasannya ruwet sekali sehingga mungkin misalnya begini dalam satu kaedah usul feke hormati tamu yang datang ke saya siapa saja setelah itu saya ralat hormati Zahed jika datang pertamu ke saya dalam usul feke itu potensi Zahed ini menjadi mukhosis berarti siapa saja menjadi batal karena ditaksis kata Zahed ada potensinya begini siapa saja tetap berlaku dan kiai menyebut Zahed adalah Zikru Ba'di Afrodidalikalkuli menyebut individu dari kuliah yang masuk jadi tetap hormati tamu siapa saja yang termasuk siapa saja adalah Zahed apa siapa saja tidak menjadi hukum karena terganti hanya khusus Zahed itu jadi perdebatan di perdebatan usul feke jadi terlalu ruwet tapi kalau di kitab tadi yang Sajaratul Ma'arif karangannya Isuddin bin Abdi Salam itu gampang saya baca itu min awali hata akhir itu tidak ada yang iskal gampang sekali mudah sekali karena tadi mungkin di karang di karang ahlinya dan dibaca oleh ahlinya jadi gampang sekali jadi semudah itu istidhal itu gampang sekali ya sama lagi tadi karena ditulis orang ahli dan dibaca oleh orang ahli tapi saya pastikan kitab itu mudah sekali kenapa saya menyarankan begitu karena begini sekarang itu banyak orang menafsirkan Quran karena hanya melihat terjemah atau dengar-dengar dari orang lain sementara kita yang gudangnya kita ya semua alasan dari sarang lirboel semua itu tidak mau memulai andai kan kita mau memulai maka kita akan tahu apakah zikrusya itu menjadi takhin harus itu atau zikrusya itu saya beri contoh masalah hukum karena ini bidang saya saya dulu ketika muda sering makili anwar musara di lirboel dulu yang makili lirboel saya sisam saya belum belum musuh saya jadi kalau musuh saya itu terlambat saya sudah sufi sudah sudah agak sudah agak ahli sudah pensiun bukan karena sudah bodoh tapi sudah dan dirusi yang nom nom sudah makam saya sudah enggak itu enggak tahu makam saya dari mana enggak tahu misalnya begini saya beri contoh diantara yang enggak boleh dalam pernikahan adalah wa'an tajma'u menekai mbaknya plus adiknya jadi enggak boleh mempoligami mbak bersama adiknya kalau kita percaya maka yang haram hanyalah wayoh atau berpoligami mbak dan adik dan itu bahaya kalau Anda memahami seperti itu zaman Rasulullah Sugeng ditambahkan satu tok sama Nabi itu kalau orang Jawa kan satu karena bulik dan budi orang Jawa itu sama dari bapak ya bulik dari ibu juga bulik tapi kalau orang Arab bilang minjatil abdi disebut ammah minjatil um dikatakan kholah Nabi zaman Sugeng itu hanya nambah itu juga enggak boleh menekai ponaan plus buliknya atau menekai buliknya plus ponaan termudian oleh ulama Fekih ditambahi satu koedah dua perempuan yang kalau saja laufuridah itu kalau saja diandekan yang satu lelaki tidak boleh neka maka orang ini tidak boleh dijamu dikupulkan tahtarajulin wahid berarti memasukkan siapa saja mbah dan cucunya perempuan dan buliknya perempuan dan saudaranya artinya gini andekan yang disebut Quran itu menjadi itu saja hukumnya maka yang haram poligami hanya ngumpulkan mbah dan adiknya karena Quran hanya bilang wa'antajma'u bina lukhten tapi tentu itu kebodohan mesti enggak tahu ngaji usul Fekih kitab yang pantangannya orang banyak ya pantangannya gurunya bareng jadi itu bukan pantangan muridnya saja ya pantangan gurunya bareng akhirnya apa itu kita analisis bahwa ini mimbabi zikril ba'di wa'iraudadin mungkin ada ulama yang era Imam Shafi'i meredaksikan wa'antajma'u bina lukhten ibarotun anil jam'i bina lmakhromen apapun itu tetap lukhten disini itu satu percontohan mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan makhrum entah karena saudara kandung atau bulik budih atau mbah sama cucu lalu pertanyaannya kenapa Quran tidak tidak menyebutkan badan cucu kebayang gak misalnya gosrikza nikah orang perempuan cantik umur 25 plus banyak umur 70 tahun katanya gak mau membayangkan artinya gini orang waras itu tidak akan melakukan seperti itu maka gak perlu dilarang tapi yang rabbi mbak itu jubuli ayu adi itu banyak terus dengan mbak mati itu banyak sehingga yang potensi bahaya itu harus mau perempuan karena yang potensi nakal itu ya itu tadi ron mbak itu rabbi adi semoga kalau sedang keluarga orang lain ceraikanlah jadi ini penting saya tarakan jadi ini serius tapi saya tetap relax jadi mohon dipelajari lah usul feke kalau usul feke anda kesulitan pelajari saja kitab sajarotul apa ma'ari nanti kitabnya saya titipkan siapa saja insya Allah sampai ke gosikza apa kitab sajarotul ma'ari itu menurut saya kitab terbaik dalam mempermudah memahami Quran ya modelnya begitu misalnya tadi babu nafil ibad bikulil biladbab seorang hamba sebaiknya dimana saja bermanfaat terus cerita tentang Nabi Isa waj'alani mubarokan aina makun saya masih ingat baca kitab om supaya pondok lirboya bangga bahwa cucu muridnya alim alamah jadi ini bagian dari itu om putu muridnya alim banggunya murid lirboya alim om putu ini alim jadi kalau sampai tidak alim besar saya kata Gus Kavabi kan putu murid putu alim muridnya tidak alim awas kemana alim sini sini orang jadi harus mengkacau putu alim apalagi apalagi anak epas apalagi anak epas jadi tadi sampai mana lupa sampai adik ayu adik ayu mbak ayu di tunggak tadi bintang mati adik oleh mbak ayu tapi adik mati saya teruskan lagi jadi kalau saya masih ingat baca kitab om karangannya imam syafi'i dalam tema yang mirip ini ketika pilih ditanya boleh tidak seorang lelaki uzubah tidak nekah itu kata imam syafi'i ya kalau dia tidak nekah karena benci sunnah itu buruk tapi kalau karena takdir dia tidak suka nekah atau tidak payu rabia tidak apa halilnya jawabnya imam syafi'i itu relax sekali terus beliau baca ayat Allah itu menyebut sekian hambanya yang soleh dan diantara hambanya yang soleh itu berstatus hasur orang yang tidak nekah artinya tidak nekah itu bukan mengganggu kesalahan maka uzubah itu halal semudah itu orang mengahami koran kok sekarang jadi sulit salah gurunya apa salah murid jadi ini cobalah saya memang ingin supaya pondok lirboyo itu mudah sekali paham koran saya ini termasuk heran kenapa saya yang ngomong tafsir itu menurut saya biasa saja tapi saya kata orang banyak itu sudah mufasir kenapa saya ngomong biasa saja karena ya tadi dengan perangkat perangkat ilmu kayak usul fakih kayak fakih sendiri termasuk kitab saja memang mengahami koran itu gampang orang kafir saja bisa paham omar ketika paham koran itu belum masih kafir gak pernah jadi mustahik apalagi wakil rektor gak pernah tapi ketika adiknya Fatimah baca koran itu dia faham dan menjadi masuk islam itu coba fahamnya itu sama ngajinya dulu mana dulu fahamnya karena koran itu mudah pernah ada seorang ustad yang mungkin kalau sekarang agak agak ekstrim sama gak usah bilang cingkrang gak usah pokoknya agak ekstrim kamu kok seneng ini nudo orang sampai saya kadang ketularan saya ini orang baik gak suka nudo orang itu ada orang yang agak ekstrim datang ke Harun Ar-Rasyid ya amiral mu'minin ini nasihun laka famushad didun aleka saya ini orang baik-baik ingin nasihati jenengan cuma saya agak kasar musad did itu agak kasar dalam bahasa Arab musad did sidda itu kasar kasar atau tegas kasar dalam konteks ini maknanya kasar mohon jangan dimasukkan hati apa kata Harun Ar-Rasyid mendekaan itu mudah sekali dan itu sangat Quran kata Harun Ar-Rasyid uskut ya ustad sebagian uskut ya jahil hei orang bodoh kamu diam kamu diam ya ustad bodoh Allah ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu yaitu Nabi Musa ke orang yang lebih buruk ketimbang saya yaitu Fir itu saja harus beretika lainan kok kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya kitabnya mana kira-kira seperti itu akhirnya ustad tadi ternyata jiran lebih alim semudah itu orang memahami Quran muslim 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 tentu lebih mulia ketimbang ustad ini muslim muslim yang rasul yang orang sangat baik diutus ke orang yang sangat buruk yaitu Fir'an itu saja beretika harus sopan jadi jadi kayak apa saya bayangkan kayak apa bahagianya kita kalau melihat santri-santri ini memahami Quran seperti ini itu kan mudah mudah gak perlu dokter bisa juga perlu bisa maksudnya bisa gak perlu dapat honoris kosa dari apa tadi profesor jadi karena Quran itu dalul kata Ibn Abbas Al-Quran dalul dalul itu mudah ditaklukkan dibawa kemana saja itu bisa ini yang terakhir khasnya NO itu wasilah ini terakhir nanti selain ini selesai tapi saya mohon MC atau moderator atau siapa ngasih waktu Gus Riksa untuk buli saya dan saya jamin gak tak bales gak tak bales dan saya latihan legowo legowo tadi walafina aninas sudah itu kata Rasulullah kan gitu orang yang meninggalkan debat padahal dia benar sudah saya ingin masuk surga tidak usah repot-repot berdebat wasilah misalnya Gus Kavabi niru Mbak Makhros atau Mbak Mun niru Mbak Karim Mbak Karim niru Mbak Khalil Bangkalan sampai guru-gurunya karena Zuryatam Badu Hamim saya juga Alhamdulillah kemarin 3 bulannya lalu Pak Said itu nyari nasabnya di Kudus kebetulan beliau sudah dengar-dengar kalau saudaranya Mbak Sahal Mbak Sahal itu sepupunya Mbak Sahal nyari-nyari ketemu ketemu beliau senang sekali cuma terakhir tanya saya Gus Kavabi dengan kamu tua mana tua saya buyut kamu adik buyut saya kata saya nyari-nyari Fadillah itu saudaranya buyut saya Mbak Maksum yang di pondok damaran saya sampai sekarang masih ngajar di pondok damaran belakangnya Mejit Menoro Mbak Mun pernah cerita gini orang itu banyak yang anti wasilah wasilah itu yang niru guru gurunya guru selangsung niru kanjing Nabi atau langsung niru pengeran itu Mbak Mun saya masih ingat betul dalilnya jalan yang lurus adalah mengikuti orang-orang yang telah engkau beri nikmat kenapa Allah tidak menghentikan jalan kamu jalan engkau Allah itu tidak makan bagaimana cara kita niru Allah makan Allah tidak makan Allah tidak tidur bagaimana kita niru Allah tidur niru itu orang kata Bhamun karena manusia itu hadis Allah itu kodim jadi tidak ada hubungannya barang hadis dan barang kodim jika kalau ingin niru ya niru manusia manusia itu siapa ya tentu masternya Rasulullah tapi kan tanpa ulama kita tidak tahu nabi melakukan apa karena ini butuh sanat masyur itu tanpa murabi kita tidak tahu ini penting saya utarakan sehingga di Quran itu setiap orang baik disebutkan orang-orang baik itu siapa selalu orang baik itu diceritakan orangnya dan mengikuti orang juga kenapa? karena kita tidak bisa niru Allah karena Allah itu tidak makan tidak minum tidak tidur tentu tidak nekah tapi sekarang orang itu geger guru guru mestinya benar yang mereka edana guru mestinya benar itu kita kita setiap mengajar di lirboyo di sarang bilang selain Rasulullah Muhammad itu tidak maksum jadi mereka ketinggalan kalau ngomong kiai orang mesti benar tahu kita kita mulai kecil diajarin selain nabi orang maksum ini orang yang mulai bayi halim itu kan lucu kita mulai dulu tahu selain nabi itu tidak maksum kok malah dikandani kiai tidak mesti benar kenapa diikuti sudah tahu kalau kiai tidak mesti benar cuma kalau kiai tidak mesti benar nabi mesti benar lagi-lagi gerakan ceng kemelak kalau kiai itu hanya mungkin tidak benar kalau kamu mesti tidak benar ini penting saya utarakan sehingga mudah sekali apa dalilnya wasilah ya kita jawab saja semudah itu Quran dipahami ahlinya tapi sekarang kok memahami Quran jadi sulit itu saya tidak tahu seperti tadi Izzuddin bin Adi Salam itu banyak dalil itu contohnya itu hanya ketika sofa dan marwah belum steril dari berhala berhala itu ketika kaabah belum steril dari berhala berhala itu nabi tetap tawaf di kaabah tetap sa'i di sofa dan marwah kemudian itu disimpulkan segampang itu agama tapi kenapa tapi kenapa menjadi sulit jadi saya mohon mohon sekali karena kitab itu sedang dikaji di PSG pusat di Quran juga dikaji di podok saya dulu saya Hina Memun pernah baca juga sekarang di UI yang ajar saya jadi saya ingin dan itu diajarkan ditulis oleh ulama yang ma'ruf bahkan gelarnya Sultanul ulama dalam kasufnya Syed Abil Hasan Asadili dalam kasuf beliau beliau mengatakan saya pas kasuf dengar satu suara satu hatif ya'ali ma'ala wajil arti tidak ada di muka bumi ini kajian Fekih yang lebih bersinar yang lebih muncar ketimbang kajian Izzedin bin Abdissalam dan saya tidak dan tidak ada kajian ilmu hadis mengalahkan kajian Abdul Azim Al-Mudiri yang era Syed Abil Hasan Asadili dan tidak ada kajian ilmu hakikat yang dan Alhamdulillah kita punya kitab itu juga kita punya kitab Abdul Azim Al-Mudiri karena kita pakai At-Targib At-Targib itu muktasornya muslim juga dan tentu kita juga punya Abdul Hasan Asadili karena kita rata-rata ngaji Hikam kita tahu Hikam adalah muridnya Abdul Abbas Al-Mursi dan beliau adalah muridnya Abdul Hasan Asadili sehingga kita insya Allah mengalami zuryatam ba'duha baik zuryah nasabiyah maupun zuryah sabah biah kayak saya tadi dikatakan putu lirboyo karena Mbah Mun ngaji di lirboyo dan saya bangga karena bisa boleh izin dengan semua nak putu wakalim maupun anaknya monstri sepakat nak putu wakalim maupun anaknya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 terima kasih terima kasih terima kasih